Pemirsa seekor buaya yang diduga telah memangsa seorang warga di Kayong Utara, Kalimantan Barat berhasil ditangkap. Sementara itu seekor ular sanca sepanjang 3 meter bersembunyi di plafon rumah salah satu warga Matraman, Jakarta Timur. Seekor buaya muara yang telah memangsa seorang warga di desa Padu Banjar, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat berhasil ditangkap pada Rabu Malam. Warga dibantu Tim Sarkayong Utara dapat menangkap buaya muara sepanjang 4 meter ini. Buaya muara ini dipancing terlebih dahulu dengan seekor bebek sebelum dijerat. Setelah buaya tak lagi berontak, buaya ditarik dari sungai menuju daratan. Warga menduga buaya muara ini yang memangsa seorang warga Dusun Sutra sehari sebelumnya. Usai ditangkap, buaya muara ini diserahkan ke kantor resort Sukadana BKSDA Kalimantan Barat. Sementara itu, warga Pisangan Baru Utara Matraman, Jakarta Timur dikejutkan dengan keberadaan ular sanca di salah satu rumah pada Rabu pagi. Pemilik rumah awalnya mengira ular tersebut merupakan kotoran debu di langit-langit rumahnya. Mengetahui adanya ular sanca, warga langsung melapor ke petugas Satpol PP yang kemudian diteruskan ke petugas pemadam kebakaran. Ular sepanjang 3 meter ini akhirnya berhasil ditangkap petugas pemadam kebakaran. Rencananya, petugas akan menyerahkan ke Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur. Warga mulai resah dengan kemunculan ular ini karena sebelumnya juga mendapati ular sepanjang 5 meter di pohon. Tim Liputan, TNN Indonesia